Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu kembali bersama saya Nur Salih Di Ali Channel Intro Intro Oke kali ini Saya masih bersama Mas Dian Halo Mas Dian Hai 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 apa kabar Mas Dian Apa kabar? Baik sehat Assalamualaikum Iya Tos dulu dong Oh iya iya lupa Fokus di kamera guys Sekarang di luar negeri begitu atasnya Kalau di rumah begini ya Kalau di rumah begini Oke jadi Kembali lagi bersama Ali Channel Tentunya kali ini kita akan melanjutkan pembahasan sebelumnya Mas Dian Iya betul Pembahasan sebelumnya itu kita akan membahas tentang sideline 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 nya Apa aja ini ya Jadi Gaji kita Sudah di atas 10 juta Sebagai seorang cuci piring Cuci piring guys Oke Guys cuci piring guys 10 juta level manager guys 10 juta ini Iya 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 Sekarang yang kita bahas sideline Jadi sideline itu Biasanya Itu lebih besar gajinya Lebih besar pendapatan sideline nya daripada gajinya Wah Seperti yang menarik Sebagian besar ya Sebagian besar Oke Jadi Jadi apa saja sideline yang ada di Kapol Pesiar Ayo Mas Dian ini jawab Ya kita bagi-bagi ya Mas Dian Kalau Mas Dian dulu apa? Kalau salah satunya itu adalah potong rambut guys Potong rambut ya oke Bagi yang punya skill Kemudian dia bekerja di Kapol Pesiar Ada skill potong rambut Mainkan guys Main Ya Bayangkan Satu kepala kalian potong rambutnya nih Potong rambutnya 10 dolar 10 dolar Buat yang Apa namanya Beda Beda negara lah Iya betul Tapi buat sesama kita nih Hanya? Keluarga Hanya 5 dolar aja 5 dolar Satu loh Satu kepala kita potong rambut Bayangkan Ya Sehari dapat 2 atau 3 Iya Kali seminggu Kali sebulan Iya Udah bisa Naik haji Jadi Naik haji Yang kedua Sideline nya adalah Tukang pijit Nah Oke Ini guys Tukang pijit ya Asik Berapa nih Berapa penghasilan tukang pijit itu? Nah Per satu orang Per satu orang Per satu jam Per satu jam Itu 25 dolar 25 dolar Minimal Kali 14 ribu Kali 14 ribu Sudah 280 Dikali satu bulan Dikali satu bulan Kali satu bulan Minimal satu orang Satu hari Iya Segitu ya Terus ada lagi guys Ada lagi Ada lagi Kalau anda hobi buang sampah Bisa bantu orang-orang Buang sampah Buang sampah Dijadikan sideline Atau dijadikan job tambahan Iya Betul Kita keliling nih Cabin-cabin Yang sudah kita Kesepakati Untuk diambil sampah Di kamarnya Ambil sampahnya Kemudian kita bantu Mereka Buang sampah Nah ini jadi catatan Tersendiri ya Kenapa kita Apa Bisa mengambil sampah Dari cabin-cabin Cabin-cabin itu artinya Buat Kamar ya Kamar kru Yang memang setiap minggunya Itu akan selalu ada inspection Iya Atau pemeriksaan langsung Dari Iya Kebijakan kapalnya Atau inspection itu Kalau belum mengerti Itu adalah razia kamar Nah Jadi guys Kalau kamarnya berantakan Kotor Segala macam ya Itu akan dikasih suara cinta tentunya Iya betul Tiga kali berturut-turut Wow Iya Langsung keret Makan ya Orang-orang Yang biar biasa Untuk capella Mendingan Dia bayar orang Supaya Buang sampah Nah di situ Kita masuk guys Kesempatan Buat menghasilkan Betul sekali Nah Ada lagi guys Apa mas Dian selanjutnya Mas Dian Selanjutnya Kita bantu-bantu Untuk luggage Luggage Atau koper Atau beresin koper Pada saat kru Embarkasi Embarkasi Pada saat kru pergi Iya Dan Pada saat kembali Itu juga bisa jadi duit guys Duit semua Duit semua Duit semua Ayo siapa yang tidak ingin Ayo siapa yang tidak ingin Udah Tapi Dengan catatan ya Semua kerjaan itu Yang kita ambil Ya Itu di luar kerjaan foko Iya Artinya Kita juga harus bisa menjaga diri kita sendiri Iya Kalau kita sudah capek Jangan dipaksakan Iya Betul sekali Kecuali kita ada waktu luang Ya Di luar kerjaan Yang prioritasnya Baru kita ambil Side Lainnya Betul sekali Jadi yang selanjutnya Eh Masih banyak lagi yang lainnya Itu juga Salah satunya adalah Membersihkan cabin Ya Jadi ada juga Para waiter Atau bartender Atau Direksi-direksi Yang di bawah ini Itu Mereka Apa namanya Membayar beberapa orang Untuk Membersihkan kamarnya Betul sekali Betul sekali Ya Jadi berapa perpuluhannya Tergantung kesepakatan Oke Itu saja Beberapa sideline yang bisa kami sampaikan Bisa kami beritakan Jadi Jangan lupa Di apa Di subscribe Like Like And share Oke Assalamualaikum warahmatullahi Wa pras Assalamualaikum warahmatullahi